Bismillahirrahmanirrahim Bisa kedatangan salah satu akademisi hebat di Kalimantan Timur Bahkan di Indonesia kali ya Beliau ini salah satu akademisi hebat di Indonesia Dan sudah bersama saya saat ini adalah Bapak Dr. Aji Sofian Effendi Halo Pak, apa kabar Pak? Halo, baik, makasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Ijin Pak sebelum mulai kita punya kebiasaan Pak Ngasih tau pendengar semua dan penonton kita Jadi sebelum mulai kita ada ritual nih Pak Oh, ada acara ritual ya Ada ritualnya Pak Jadi kita ngasih tau Pak Bahwa Korkal Siniar Siniar itu artinya podcast Durasinya 30 menit sampai 1 jam Dan kalau kalian mengharapkan pembawa acara Atau host yang tampan rupawan dan hartawan Itu tidak akan bisa terjadi Karena wajah saya emang sudah begini dan gak bisa diapapain Yang kedua Kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir Tidak ada iklan Itu bukan berarti video youtube kalian adalah youtube premium Bukan Tapi semata-mata karena emang youtube ini belum ada iklannya Jadi tolong dibantu like, komen, dan subscribe Supaya channel ini makin besar Dan bisa menghadirkan lebih banyak orang untuk didengarkan suaranya Dan bisa menginspirasi banyak orang Dan bisa menginspirasi banyak orang Betul sekali kata Pak Haji Karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar Oke Biasanya kita menghadirkan pejabat Sekarang kita menghadirkan akademisi Karena yang bisa didengar suaranya bukan cuma pejabat saja ya Pak ya Ya kira-kira begitu lah Akademisi juga bisa didengar Dan harus didengar bahkan suaranya Jadi buat teman-teman yang belum tahu Beliau ini adalah salah satu pengajar senior ya di Universitas Mulawarman Salah satu universitas terbesar di Kalimantan Bahkan di Indonesia juga salah satu universitas negeri yang besar di Indonesia Sekarang Universitas Internasional Pak ya Universitas Internasional termasuk Nah itu artinya sebuah kebanggaan buat Korkal Siniar bisa menghadirkan beliau disini Terus mereka, terus kita nih mau ngobrolin apa gitu ya Jadi beberapa hari yang lalu Saya sempat berkomunikasi dengan beliau di salah satu grup publik gitu ya Grup yang berisi orang-orang penting Cuma saya yang gak penting kayaknya Beliau ini menyampaikan sebuah ide yang sangat cemerlang gitu Menurut saya idenya tuh menarik dan sepertinya belum pernah dibahas gitu Sepertinya belum pernah dibahas Original banget ya Original banget Ori banget Ori banget Dan ini berkaitan dengan masalah penanganan korupsi di Indonesia Nah boleh diceritain tuh Pak, apa itu idenya Pak? Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang Pemirsa ya namanya ya Pendengar Sobat cerdas Pak Ya sobat cerdas Sobat cerdas Sobat cerdas Tema kita tentang hari ini seperti yang dikatakan oleh Bro, Rusdi My Brothers Dia dosen saya Pada sebuah diskusi di WA Group Ada tema tentang persoalan korupsi Yang ditangani oleh KPK Baik yang ditangani secara nasional yang besar-besar di Jakarta Sampai yang di daerah-daerah Nah kemudian saya mencoba Mengemukakan gagasan Mengingat COVID ini semakin banyak warga itu miskin Semakin banyak pengangguran Tingkat kemiskinan kita sekarang ini juga Baik di Kalimantan Timur maupun di Indonesia kan Bertambah ya efek daripada COVID Karena pengangguran juga seperti itu Semakin meningkat Beberapa indikasi mengatakan bahwa angka kemiskinan itu bisa tembus sampai 2 digit Artinya di atas 10% Oke Pengangguran juga di atas 2 digit efek daripada COVID Begitu Nah tentunya kita berpikir Kalau itu ditangani oleh negara Bagaimana cara Membuka lapangan pekerjaan lagi Kemudian bagaimana kemiskinan itu Bisa diperkecil Itu sebuah pekerjaan yang super-super berat Di tengah pandemik seperti ini Begitu Karena semua Terjadi penurunan di berbagai macam sektor Nah saya jadi terpikir Itu kan uang yang disita oleh KPK itu jumlahnya triliunan rupiah Kalau kita jumlahkan dengan awal KPK berdiri sampai sekarang ini mungkin puluhan triliun itu Oke siap Nah persoalannya kan itu Mekanisme dan undang-undang mengatur Mekanisme negara dan undang-undang mengatur bahwa uang-uang sitaan itu Baik dalam bentuk in cash Maupun barang yang bisa dinilai dengan uang itu bro Oke Jadi barang yang bisa dinilai uang itu misalnya KPK menyita rumah Menyita kendaraan mewah Menyita hotel Jam tangan harga mahal-mahal Itu bisa dikonversi dengan rupiah Oke siap Nah Saya jadi terpikir Memang undang-undang mengatur seperti itu Bahwa uang itu dikembalikan negara Iya dikembalikan negara Oke Tapi kan peruntukannya tetap aja melalui mekanisme APBN Oke siap Jadi dari APBN kemudian dikorupsi Hasil korupsi disita oleh KPK Kemudian KPK mengembalikan lagi ke negara Waduh sama Nah masuk lagi kan ke negara Nah yang saya khawatirkan Yang saya khawatirkan Uang yang sudah disita oleh negara Kemudian masuk dalam APBN Kemudian dalam APBN kan Sesuai dengan undang-undang APBN Diperuntukkan kembali untuk belanja Untuk belanja pembangunan Belanja kementerian lembaga Non-kementerian lembaga Nah begitu disalurkan kembali Terjadilah lagu lama lagi Korupsi lagi Korupsi lagi Begitu muncul lagi Jadi dari satu kasus ke kasus lain Yang ujung-ujungnya adalah Itu uang yang memang Disita Termasuk diantara Uang itu Adalah memang Berbagai macam sumber Oke Nah saya jadi terpikir Kenapa tidak ya Uang yang triliunan rupiah Yang disita KPK itu Dipormat Sedemikian rupa Oleh negara Untuk Dijadikan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Mengurangi angka pengangguran Oke Mengurangi angka kemiskinan Yang besar akibat Daripada pandemi Covid itu tadi Caranya bagaimana Oke Ini kan tentu banyak Ada instrumen negara Yang sudah Berperan Dalam rangka Menanggulangin itu semua Melalui bansos Bantuan sosial Kemudian BLT Belanja langsung Apa namanya Bantuan langsung tunai Bantuan langsung tunai Atau bantuan langsung Tidak tunai Melalui In natura Barang Oke oke Kebutuhan Sebelan bahan pokok Awal-awal Covid itu kan Banyak sekali Bertonton Ratusan ribu ton Disebarkan Begitu Yang juga dikorupsi Iya Dan itu pun dikorupsi Begitu kan Dan itu pun dikorupsi Begitu Nah Saya jadi terpikir Bagaimana uang yang sudah disita oleh KPK itu Di format kembali Tidak dimasukkan Eh Bukannya tidak dimasukkan dalam APBN Ada sebuah format Dimana Uang itu diperuntukkan Khusus spesial Untuk penanggulangan Pengangguran Dan angka kemiskinan itu Oke Jadi dipergunakan Misalnya Saya kebetulan Yang kemarin Di PHK Secara permanen Kemudian Saya tidak ada pekerjaan apapun Saya berniat nih Katakanlah Oke Saya mau membuka warung-warung kecil Coffee Ya di pinggir jalan Jualan gorengan Atau saya mau membuka jualan roti Jualan online Atau saya Mau jualan bakso Nah Uang-uang yang hasil sitaan Itu kan bisa dipergunakan Untuk mengentaskan kemiskinan Oke Bisa dipergunakan Untuk menambah modal Bagi Kaum yang pengangguran itu tadi Diberikan modal Oke Kemudian diberikan alat produksi Melalui distribusi uang Oke Nah mekanismenya tentu KPK lebih tahu Bagaimana cara mengawasi uang itu Untuk tidak Terbuang percuma Saya meyakini instrumen ke arah itu Nah Pemikiran ini kan Yang saya khawatirkan Kalau dia masuk ke Kas negara lagi Kemudian Format Ke arah pemikiran itu Tidak ada ya Ya akan kembali Terulang kembali Potensi untuk dilakukan Di korupsi lagi Untuk terjadi korupsi lagi Tetapi kalau itu menjadi Ban Q langsung Bahwa kementerian KPK Memiliki uang Hasil-hasil sitaan Seperti itu Kemudian Ada sebuah format Bagaimana caranya KPK Yang bekerjasama Dengan pihak tertentu Oke Pihak ketiga Atau apapun itu Kerjasamanya Itu bisa disalurkan Kepada Warga Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Yang membutuhkan modal Untuk usaha Jadi itu bukan Bukan diberikan Dalam bentuk uang Seperti BRT Oke Belanja langsung Tetapi di format Untuk Kebutuhan Dia membuka usaha Dan memberikan Modal awal Oke oke Nah jadi dengan Diberikan itu modal awal Dengan dibelikan Peralatan-peralatan Perusahaan Saya meyakini KPK mempunyai Peran Bukan hanya Preventive Dan penindakan Tetapi juga Ada peran sosial Di dalamnya Yaitu KPK Turut serta Memberikan kontribusi Terhadap Pengurangan Angka pengangguran Dan pengurangan Angka kemiskanan Di Indonesia Melalui uang-uang Dan natura Yang disita oleh KPK itu Wah luar biasa Jadi konsepnya adalah Uang yang disita tadi Diambil Tidak langsung Kembali KBBN Atau kembali KBBN Silahkan Tapi Aso apa Penggunaannya Kemudian langsung Diserahkan kepada masyarakat Begitu Bahwa ada pencatatan Akutansi negara Terhadap Uang dari KPK Itu benar Itu tetap masuk Dilaporkan kepada Kas negara Dalam bentuk akutansi Keuangan pemerintahan Tetapi peruntukannya itu Lebih bagus fokus Karena kalau dia masuk Keuangan negara Itu kan Diperuntukkan 7 penjuru angin lagi Ya begitu Jadi ini persoalan Bukan COVID Dan tidak COVID Jadi Kalaupun ini tidak COVID Itu pola Itu tetap diberlakukan Begitu Jadi Itu sebuah ide Yang saya pikir Ya layak lah Untuk dipikirkan ya Saya pikir Selama ini juga Orang kesulitan Ke bank Katakanlah Saya Mas Rusdi Sebagai pengusaha Kecil Yang kesulitan Modal Untuk membeli Gerobak Bakso Beserta peralatannya Meminjam uang Di bank juga Tanggung Cuma 4 juta 5 juta Begitu kan Kemudian mau agunan Juga gak ada agunan Nah ini pola-pola Seperti ini kan Bisa dipergunakan Dimainkan instrument itu Apa sih yang tidak bisa Diatur di Indonesia ini Orang-orang pintar semua kok Orang-orang pintar semua Apa yang gak bisa diatur Semua bisa diatur kok Tinggal Political willnya Political will Dan cara berpikirnya Apa Political will Dan ide itu ada Atau gak Oke Siap Sejauh ini Kalau boleh Mungkin Bapak Menyampaikan kritik Apa sih Pak Kelemahan ketika Keuangan Apa ya Aset-aset itu Kemudian ditarik kembali Dari Diselamatkan Bahasanya Pak Heroic sekali Diselamatkan Dari tangan-tangan Jahil ini Kemudian dibawa lagi Ke kas negara Kemudian apa yang Menurut Bapak Yang bisa dikritisi Mengapa Uang-uang itu Kemudian menjadi Tidak produktif Apakah Itu yang saya Masukkan Sistemnya Itu yang saya Masukkan Bagaimana uang Sitaan KPK Itu produktif Bisa langsung Menyentuh kebutuhan Umat Perasaan saya Uang hasil Sitaan Jiwa Seraya Itu Triliunan rupiah Termasuk Jiwa Seraya Triliunan rupiah Itu yang Korupsi kelembagaan Belum lagi Korupsi individu Dari pejabat Dari menteri Dari gubernur Wali kota Bupatisi Indonesia Itu kan banyak Nah Mekanisme ini Yang memang Belum ada Jadi mekanisme Dan saya Memahami KPK Memang Taat kepada Peraturan itu Itu uang Dikembalikan kepada Negara Tapi Ya itu tadi Menurut saya Kenapa ya Apakah Tidak bisa Negara mengatur Ini uang Yang di KPK Ini Katakanlah Apa Di dalam istilah Keuangan negara Itu adalah Dijadikan sebagai Bankyu Bantuan keuangan Khususus Bankyu khusus Yang memang Diperuntukkan Untuk penanggulangan Pengangguran Dan pengurangan Angka kemiskinan Oke Tapi kira-kira nih Pak Lagi-lagi nih Pak Lagi-lagi Biasanya kan Kalau Di Indonesia Ini rame dulu nih Pak Ada usulan Rame dulu Rame dulu Tidak tahu Eksekusinya Seperti apa Tidak tahu Bahkan kendalanya Seperti apa Tapi sudah heboh dulu Nah menurut Bapak Ide-ide semacam ini Pemerintah itu Seberapa terbuka Pak Menerima hal-hal Atau Usulan-usulan seperti ini Si Yogyanya Sebuah pemerintahan Yang demokratis Sebuah pemerintahan Yang demokratis Ide-ide bagus Seperti itu Kalau memang Tidak ada Efek negatif Saya coba Merenungkan Dengan tawaran Ide saya itu Dimana letak Efek negatifnya Oke Ya KPK memiliki Sebuah sistem Bagaimana cara Mengawasi keuangan itu Saya yakin Lebih canggih Daripada BPK Siap Betul Saya meyakin itu Lebih canggih Daripada BPKN BPKP Lebih canggih Mungkin Daripada BPK Sistemnya lebih kompleks Dia memiliki Sebuah sistem Pengawasan Bagaimana Sebuah keuangan itu Nah Selama ini kan Sifat KPK Adalah menarik Uang dari hasil koruptor Tapi begitu Uang masuk ke negara itu Kan Bukan sudah Wewenang KPK lagi Oke Sudah kembali Itu masuk Kedalam sebuah Kas negara Yang bisa diperguntukkan Untuk tujuh penjuru angin Oke Siap Nah Yang saya pikirkan Yang saya pikirkan itu Kenapa enggak ya Uang-uang KPK itu Kita Kita desain Sedemikian rupa Melalui pengawasan Yang ketat Bekerjasama dengan Instrumen pihak ketiga lainnya KPK menyalurkan itu Secara langsung Melalui Berbagai macam Mekanisme Yang tentu Diatur ke dalam Bisa jadi Peraturan presiden Oke Bisa jadi juga Peraturan pemerintah Bisa jadi juga Dengan mekanisme Regulasi Yang Sangat memungkinkan Untuk disalurkannya Ke arah itu Begitu Apakah ini Melalui mekanisme Persetujuan DPR RI Sepikir kalau memang itu Bisa melalui Persetujuan DPR RI Kenapa tidak Setidaknya ini Ide yang harus ditawarkan Bahwa ada penolakan Ya sudah Karena memang Orang Indonesia ini kan Artinya Seperti yang Anda katakan itu Tidak selalu juga Ide-ide yang bagus Itu bisa Bisa berakhir baik Oke Betul Tapi saya menyadari lah Kalau misalnya KPK Menyalurkan itu kembali Oleh masyarakat Dalam rangka Pengurangan angka Pengaguran kemiskinan Kemudian itu Dikorupsi kembali Sama orang yang diberikan Itu Ya saya pikir Kecil kemungkinan lah Karena itu kan Uang habis pakai Iya betul Uang habis pakai itu Artinya Mas Rusdi Sebagai pedagang bakso Yang kepengen nih Dari awal Mau start up Di online Butuh biaya 5 juta saja Siap Oh ternyata Dengan sebuah mekanisme Ada cara pengusulan nih Ke KPK Dengan berbagai macam Instrumen Apakah KTP Atau Alamat tinggal Tempat tinggal Kemudian foto Rumah Mas Rusdi Segala macam Monggo silahkan Seperti itu Tetapi pada akhirnya Memang Dengan cara-cara yang ringkas Ada nomor rekening Mas Rusdi Mendapatkan itu Kemudian apakah Dengan mendapatkan itu Lantas KPK Lepas tangan Oh enggak Tetap ada mekanisme Pengawasan Begitu Sehingga Bantuan itu Betul-betul Efektif Dan efisien Oke Siap Pak Saya mau minta Analogi nih Pak Kira-kira Pak Perhitungan kasar lah Gitu Pak Tadi Bapak sebut Soal Jiwasraya nih Saya agak-agak takut Sebenernya Jiwasraya Jiwasraya kan Angkanya juga Lumayan Fantastis gitu Pak Kira-kira nih Pak Kira-kira Kalau Uang sitaan Dari Jiwasraya Anggaplah Satu triliun Gitu Pak Kalau Dibuat Formulasi Singkat Menurut Bapak Itu bisa Memberdayakan Berapa UMKM Sangat Sangat besar Sekali Memang Bervariatif Kalau misalnya UMKM Setiap UMKM Yang bisa kita Berikan bantuan Di interval 5 juta Sampai 10 juta Untuk perkelatan Maupun Pembelian Pembelian Bahan-bahan Ratusan ribu UMKM Ratusan ribu UMKM Yang bisa Terselamatkan Begitu Dengan Hasil Uang sitaan Dari berbagai macam Korupsi lembaga Non-lembaga Maupun Korupsi individu Seperti itu Dan efek Heroistik Dari penyelamatan Itu akan Lebih terasa Lebih terasa juga Karena Kita melihat Kan memang Sisi Sisi sosial Itu memang Tidak disentuh Karena memang Tugas KPK Bukan menyentuh Sisi sosial Tetapi Apa sih salahnya Sekali-kali Artinya Kalaupun tidak Sekali-kali Itu adalah Mekanisme tahunan Yang memang Setiap hasil sitaan Itu teridentifikasi Sedemikian rupa Dan bisa diperuntukkan Untuk penanggulangan Pengangguran Dan angka kemiskinan Oke Siap-siap Pak ini kan Bapak sebagai Salah satu Ekonom Di Kaltim sendiri Kaltim sendiri Pak menurut Bapak Sejauh ini Perkembangan Apa ya Geliat ekonominya Seperti apa Pak Sejauh mana Intervensi kebijakan Pemerintah itu Bisa Mendorong Pemulihan ekonomi Di Kaltim Iya Persoalannya kan Kita Kaltim Kaltim ini kan Angka pertumbuhannya Rendah Efek daripada COVID Itu kita menyadari Bukan hanya Kaltim Tetapi seluruh Wilayah Kalimantan Cuman masalahnya juga Sebelum COVID pun Angka pertumbuhan Ekonomik Kaltim ini kan Termasuk rendah Dibandingkan dengan Empat wilayah Kalimantan Lainnya Oke Nah kenapa itu rendah Karena memang selama ini Pertumbuhan ekonomik Kaltim itu Di backup Hanya dengan Dua leading sector Yaitu minyak dan gas bumi Dengan penggalian secara umum Termasuk di dalamnya Batu bara Oke Kita mengetahui Dua produk ini Resistensinya sangat tinggi Di dunia internasional Oke Harga global itu Paling menentukan Harga migas Paling menentukan Harga Batu bara Paling menentukan Harga Penggalian Penggalian lainnya Nah pada saat resistensi itu Yang terjadi adalah Itu ke negara dulu APBN Nah APBN kan Begitu dia masuk Di APBN Dengan resistensi yang Tinggi Maka dana transfer kita Juga risikonya Sangat tinggi Itulah sebabnya Kenapa Sebuah daerah Bukan hanya Kaltim ya Sebuah daerah Apakah provinsi Maupun kabupaten Kota di Indonesia Yang semakin tinggi Dana transfer Atau semakin tinggi Tergantung Dari APBN Itu APBD-nya Tidak sehat Oke Kenapa tidak sehat Itu sama halnya Dengan saya mengibaratkan Semua di infus Semua di infus Nah di infus ini Artinya APBN Yang meninfus Semakin tinggi Semakin banyak infusan itu Ya sebenarnya Itu kan semakin Semakin sakit Semakin sakit Begitu loh Beda halnya Oh dia tidak perlu Di infus oleh APBN Nah ini artinya APBD-nya mandiri Kita di Kalimantan Timur ini APBD kita Alhamdulillah Bagus PAD-nya Siap PAD-nya Angka perimbangan kita Itu kan Memang sekitar 51% Masih tergantung Dengan dana perimbangan 51-52% Nah 48% Sampai 49% 48% 40an lebih ya Itu Pendapatan asli daerah Oke Nah pendapatan asli daerah Yang tertinggi itu Kaltim termasuk nomor 3 Setelah DKI Jakarta Jawa Timur Sektornya Pak Kalau menurut dia Kemudian Kemudian Kalimantan Timur Itu PAD-nya tertinggi Itu artinya apa APBD kita Relatif sehat Relatif sehat Karena Infusan itu Hanya sekitar 50-an persen Tapi masih 50% Lebih Ketika yang diatas Berkurang Ya di bawah Berkurang Berkurang Berarti sejauh ini Pertanyaan saya tadi Berarti Kebijakan pemerintah ini Untuk mendorong Pemulihan ekonomi ini Masih juga Mereka sendiri Punya kendala sendiri Karena secara internal APBD-nya juga Masih agak Sulit-sulit juga Karena PAD kita Kalau tidak salah Masih Sebagian besar itu Didominasi dari Pajak kendaraan Ya ya Kalau di tingkat provinsi Tingkat provinsi Kalau kabupaten kota Kan Bukan itu Masih berkisar Kepada sektor Pedagangan dan jasa Siap siap Sementara Sektor Pajak kendaraan itu Selama pandemi Juga pasti Angkanya pasti juga Pasti menurun Semua terjadi penurunan Artinya kan Pemprov sendiri Dalam hal ini Pemprov Kauti Punya kendala sendiri Di APBD-nya Iya Betul sekali Memang Kita menyadari Dalam Dua tahun terakhir ini Bahkan pertumbuhan ekonomi Kita kan pernah minus Ya siap Nah kemudian juga APBD kita juga Pernah defisit Begitu Jadi memang Bukan sebuah pekerjaan Gampang Efek daripada Pandemi COVID ini Karena semua sektor Bukan hanya di tingkat provinsi Kabupaten kota Juga terimbas Yang cukup parah Oke siap 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 Pak Haji Kan Pak Haji ini juga Dikenal sebagai Apa ya Akademisi ekonom Yang sering Apa ya Mengusulkan hal-hal Dari daerah Artinya punya Apa ya Kajian-kajian Yang kemudian Dibawa ke tingkat nasional Sejauh ini Pak Gimana sih Pak Caranya Sebuah usulan itu Kemudian bisa dibawa Ke tingkat nasional Dan sampai diseminarkan Dan sebagainya Kemudian kira-kira Bisa nggak Pak Itu Dibawa Dengan usulan Yang Bapak sampaikan Di awal tadi Pak Iya Ide yang saya Kemukakan tadi Tentang bagaimana Pemanfaatkan uang Sitaan KPK Untuk mengetaskan Pengangguran dan Kebiskinan Itu kan Memang mestinya Kita buat Di dalam sebuah Usulan kajian Tapi saya tidak tahu Itu harus Bagaimana Mengeksekusinya Kajian itu Apakah melalui DPR RI DPD Ataukah DPD Ataukah Langsung kepada KPK Memberikan usulan-usulan Seperti itu Oke siap Tapi saya pikir Apapun Apapun Caranya Saya pikir Itu mudah Dan gampang Siap Saya hanya terpikir Bagaimana Ide saya Hari ini Bisa didengar oleh Pak Firli Bahuri Siap Bang Firli Bang Firli Bisa jadi Bahwa ini Walaupun ide Ya mudah-mudahan Bukan ide sampah lah ya Siap Tidak Pak Ini sangat berharga Mudah-mudahan Ini ide semerlang Yang bisa Memberi Memberi Apa namanya Pencerahan juga Kepada Bangsa dan negara ini Bagaimana Akhirnya KPK juga Ternyata Sangat berperan Dalam proses Pengurangan Pengangguran Dan angka kemiskinan Memang Ini mestinya Tepoksi oleh Kementerian Sosial Siap Cuma kan persoalnya Uang sitaan KPK itu kan Dalam tanda petik Dalam tanda petik Itu kan Dimanagement Oleh KPK Oke Yang tahu Angkanya gitu Yang tahu Angkanya Berapa besar Angkanya Yang dalam Bentuk In cash Berapa Yang kebentuk In natura Itu berapa Itu kan KPK Nah jadi Begitu KPK Mengetahui ini Begitu ada Usulan-usulan Kepada negara Untuk peruntukan Secara Kalau bahasa hukum Like specialist Kalau bahasa hukum Seperti itu Kenapa tidak Oke Siap Pak biasanya ini kan Apa namanya Netizen-netizen kita ini Kekuatannya luar biasa Pak Kekuatan netizen Indonesia Ini luar biasa sekali Pak Kita berkali-kali Menumbangkan Akun-akun internasional Barangkali nih Pak Apa Pak Yang bisa dilakukan Oleh netizen Indonesia Untuk mendukung Ide Bapak ini Pak Biar sampai Ke sana Salah satu Itu kan siaran Pada sore hari ini Harus di Siap Di apa namanya Di upload dulu ya Siap Artinya harus meredar dulu Di media sosial Begitu Karena Jujur saya akui Saya sebagai akademisi Bagian yang terpenting Di dalam karir saya Itu adalah Mengedukasi publik Siap Kemudian memberikan Saran-saran kepada Pemerintahan Siap Iya kan Apapun saran itu Semasih dia sifatnya Positif dan konstruktif Ya saya pikir Itu adalah sebuah saran Yang perlu diapresiasi Termasuk ide dan gagasan Saya hari ini Kalau memang Ini pada akhirnya Bermanfaat Bagi bangsa dan negara Indonesia Ya mohon Di subscribe Iya Luar biasa Ini bisa tembus di angka Satu juta lebih Biasa Pak Haji Kita agak slow dulu ya Dari tadi kayaknya Agak lumayan Ada istilah-istilah berat Serius banget ya Teman-teman sobat cerdas nih Kayaknya nanti Aduh apaan sih Pak Haji Pak Haji sehari-hari Sekarang Apa aktivitasnya Pak Haji Ya Biasa bro Mengajar Via daring Melakukan riset Melakukan riset Dan kemudian Juga kita melakukan Pendampingan Kepada kabupaten kota Yang ada di Kalimantan Timur Dengan berbagai Recana-recana pembangunan Ya alhamdulillah Pemikiran-pemikiran Pak Haji masih Bermanfaat Setidaknya bagi kabupaten kota Dikaltim Setidaknya bagi kabupaten kota Dikaltim Siap-siap Pak Haji Saya sering banget Dapet pertanyaan ini Pak Haji Dari teman-teman Anak-anak ABG-ABG milenial Yang kuliah online Kuliah daring Ngapain sih kuliah daring Masih bayar Kayaknya gak ada hubungan juga Antara kuliah daring Dengan bayar-membayar PEPER kan adalah kewajiban Ya 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 gitu Nah tuh denger tuh Bro itu kewajiban kamu bro Gitu loh Tidak ada sejarah Misalnya kita ini juga Kuliah di PTS Itu gratis Sejak zaman Presiden Soeharto Sampai sekarang ini Siap Semua berbayar SPP Karena kan Ya itu memang Tanggung jawab Tanggung jawab kita juga Begitu Jadi Jangan juga Gara-gara COVID itu Dijadikan kambing putih Gitu kan Kambing putih Ya bahwa Pak ini Pak ini Gratis Tuh teman-teman denger ya Ini langsung dari dosennya nih Iya dong Jangan mencari kambing putih bro Siap 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 Nah selanjutnya Pak Kan tadi Bapak sampaikan Ngajar daring Kuliah daring Bapak sendiri sebagai generasi yang bisa tidak Dibilang Tidak terlalu milenius lah Menyesuaikannya gimana Pak Di awal-awal itu Pak Kalau kita mau belajar Apapun tidak ada masalah Gitu ya Itu kan Situasi daring Dengan berbagai medianya yang ada Ini kan bukan high tech banget Gitu loh Siap siap Bukan artificial intelligence banget Gitu ya Bukan AI banget Gitu kan Itu kan Ya Ya biasa-biasa ajalah Ini kan sesuatu yang memang Bagi kita dosen itu Sebenarnya Dulu Eh bukan dulu ya Sekarang pun kita masih ada Namanya universitas terbuka Oke Nah universitas terbuka itu Kita harus Kami sebenarnya Belajar mekanisme daring itu Kemereka Pak ya Oh Itu sebelum ada covid Berpuluh-puluh tahun Cara pengajaran Universitas terbuka itu kan Melalui online Oh siap siap Ya melalui Makanya disebut Universitas terbuka Kita diberikan buku Kemudian kita belajar Kemudian ada tutorial Oke Nah Dari tutorial itulah Yang di laptop Kemudian Jadi Puluhan tahun Sebelum covid ini terjadi Siap Itu universitas terbuka Itu sudah Perkuliahannya Makanya kita ada sistem kuliah Jarak jauh Oke Ya sistem kuliah jarak jauh Kita mempergunakan Sistem kuliah satelit Kita di Unmul Malah punya peralatan itu Jadi Pada akhirnya Dengan mempergunakan Zoom meeting Atau mempergunakan Apapun produk Yang lain itu ya Itu Kita sudah terbiasa Model-model Canggih sebelumnya Begitu Oke 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 Artinya tidak Tidak juga menjadi Gagap teknologi Gitu Oke siap Tapi menurut Bapak Sebagai seorang Akademisi yang sudah Bertahun-tahun Mengajar Cara langsung di kelas Kemudian Ini perbedaannya Sangat jauh sekali Apa sih Pak rasanya Perbedaan Ya jujur kita akui Dari sisi kualitas pun Tidak optimal Oke Dari sisi waktu Tidak optimal Oke Dari sisi konsentrasi Mahasiswa juga Tidak optimal Oke Dari sisi konsentrasi Dosen juga tidak optimal Jadi serba tidak optimal Siap siap Dan Kalau saya Ambil nilai Prosentasi Dari 100% Capaian Sasaran kita Dengan sistem daring ini Saya pikir Di angka 60% aja Udah bagus banget Jadi memang Sangat amat tidak optimal Sehingga Kualitas pengajaran itu pun Bukan hanya di kampus Dari SD SMP SMA Sama aja Pak ya Sampai 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 kita di kampus Itu sama Jadi Ya mudah-mudahan Itu tidak terjadi Lost generation Satu generasi ya Efek daripada Efek daripada COVID itu Karena Saya ngambil contoh Anak saya aja Yang baru masuk SMP kelas 1 Kemudian yang nomor 2 Itu baru naik SMA kelas 2 Setahun ini Dia tidak pernah ketemu Dengan temannya Belajarnya juga Hanya lewat Handphone Setelah saya mengamati Perilaku anak saya Tidak banyak hal Positif yang Saya peroleh Dengan pembelajaran Pelajaran Seperti itu Lewat daring itu Karena memang Saya menyadari Jangankan anak saya Saya sendiri mengajar Di S1 S2 Itu tidak optimal Dengan cara-cara Daring seperti ini Oke 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 Siap 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 Pak kan kalau kita Lihat Pak ya Pemerintah kan saat ini Fokusnya itu kan Pemulihan ekonomi Pak Bahkan Satgasnya namanya Satgas pemulihan ekonomi Menurut Bapak sebagai Seorang ekonom Akademisi ekonomi Lebih dulu mana Pak Ini kayak pertanyaan Telur sama ayam sebenarnya Pak Lebih dulu mana Pak Yang harus Diutamakan ini Apakah selesaikan pandeminya dulu Atau pemulihan ekonomi dulu Pak Saya Tidak seperti Mana yang duluan Ayam maupun telur Enggak Saya terang beneran Yang pertama kali kita lakukan itu Bagaimana Suspek Covid itu Serendah mungkin Oke Jadi yang kita perang dulu adalah Bukan di ekonominya Siap Tapi Covidnya Karena akar Permasalahan disitu Bisa Apabila kita bisa Melandaikan Covid Yang tadinya Red zone Ya Menjadi Green zone Siap Ya Kemudian suspek Itu menjadi semakin mengecil Siap Dengan sendirinya Otomatis sekeping mata uang Itu ekonomi akan tumbuh Tumbuh Oh Tuh Pak Jokowi Tetapi Kalau kita Fokus kepada ekonomi Waktu biaya tenaga Habis di ekonomi Sementara Covid itu Tidak tertangani dengan baik Siap Maaf bro Percuma Tuh Pak Jokowi Ya artinya Bukan berarti Itu juga Jelek-jelek banget ya Memang di tingkat negara Itu berjalan seiringan Seiringan Tetapi mana yang lebih prioritas Menurut saya Memang Penanggulangan Covidnya Yang lebih prioritas dulu Ekonomi itu Akan Melandai dengan Sedirinya Akan hilang dengan Sedirinya Mana kalah Hantu yang kita Ketahui ini Yang tidak berbentuk Ini kan Ini kan tidak berbentuk Siap Kita merasa aman-aman aja Seperti di dalam ruangan ini Kita merasa aman-aman Ternyata tersuspek Misalnya Siap Jadi Ini hal yang Menurut saya Harus Kita tanggulangi Secara bersama dulu Bukan berarti Kebijakan ekonomi itu Tidak Tidak penting Tidak penting Penting juga Tetapi Prosentasenya Menurut saya Lebih kecil ketimbang Kita melakukan Penurunan Suspek Covid itu Oke Jadi selesaikan dulu Covidnya Baru Lakukan pemulaian ekonomi Otomatis itu Siap Siap Nah ini sebuah Sebuah saran yang Menurut saya Mencerahkan Karena yang ngomong ini Ahli ekonomi Soalnya biasanya Pak Biasanya nih Pak Biasanya Orang-orang tuh akan ngomong Ya ekonominya dulu Karena orang mau makan gimana Mau sehat gimana Kalau nggak makan Selalu begitu Pak Biasanya Selalu begitu Selanjutnya gini Pak Karena kita kan Mendekati bulan Ramadan Mendekati bulan Ramadan Selalu Selalu ada pergerakan ekonomi Yang Apa ya Emosional gitu Pak Harga-harga tiba-tiba naik Tanpa alasan Gitu Tiba-tiba pasar Ramadan Dimana-mana ya Nah itu dia Nah itu dia Pak Nah Kalau menurut Bapak Dari Dari Kacamata Pengawat Dari kacamata ekonomi gitu Pak Dari kacamata agademisi Melihat itu tuh Apakah sebenarnya Memang Apa ya Masyarakat Indonesia itu memang Memang seperti itu Dan mau-mau aja gitu Mengikuti Mengikuti kemudian beberapa orang Yang menaikkan harga secara sepihak Atau Pemerintah sebenarnya Tidak melakukan apa-apa Sampai hal ini tuh jadi terjadi terus Jadi begini Menjelang Ramadan Tahun baru Natal Atau apapun yang sifatnya Tanggal Merah Kenegaraan Idul Fitri Misalnya ya Itu kecenderungan harga naik Itu ada Siap Tapi tidak berarti juga Itu disebut dengan inflasi Siap Ya Karena inflasi itu Biasanya berlangsung secara Terus menerus Dan jangka panjang Tapi kalaupun ada kenaikan harga Pada saat Ramadan Kemudian nanti menjelang Idul Fitri lagi Kemudian dari Idul Fitri lagi Nanti Desember Menjelang Natal lagi Tahun baru lagi Kemudian terjadi harga Terjadi kenaikan harga Setelah Idul Fitri Kita landai lagi Itu tidak disebut dengan inflasi Jadi itu memang Kenaikan harga secara Temporer Secara insidentil Pada saat Ramadan Dan pada saat Idul Fitri Nah bagi kita Sebagai konsumen Pintar-pintarlah Memanajemen Uang kita Dengan segala Keterbatasan ini Untuk Tidak Apalagi kita puasa Puasa itu kan Membeli barang itu Sesuai kebutuhan Bukan sesuai keinginan Ya betul Ya kan Karena kalau keinginan itu Setinggi gunung Tapi kalau kebutuhan itu Tetap aja makan itu Cuma sehari tiga kali Padahal keinginannya Kalau perlu sepuluh piring Nah tetapi Kebutuhan kita Hanya ternyata tiga Jadi Pola seperti itu Skala prioritas Skala prioritas Dengan uang yang terbatas Efek daripada Covid seperti ini Kita bikin skala prioritas Jadi bisa jadi Kita ditarget Misalnya untuk Membeli kue Pada saat pasar Ramadan Itu satu hari Ya cukup lah Rp50.000 Ya kan Berarti Dalam satu bulan Kita harus Ada persiapan Kalau Rp50.000 Kan berarti 1,5 juta Nah begitu ya Jadi Di manajemen Sedemikian rupa Saya meyakini Itu tidak 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 akan terjadi Inflasi Oh siap Ini tips yang sangat Dekat sekali Dengan kita ya Karena sebentar lagi Ramadan Pak Aji ini Mumpung masih disini Dan kita masih lagi Ngomongin soal Hal-hal yang berkaitan Dengan ekonomi Dan kalau kalian Tahu ya teman-teman Sobat Cerdas Pak Aji ini juga Salah satu tim Yang masuk Dalam pengkajian Ibu Kota Negara Ya Siap Nah baru-baru ini Kan ada salah satu Menteri Pak Yang baru datang Ke Kaltim Dan kabarnya juga Saat ini Saat kita syuting ini Tanggal berapa ini Tanggal 7 Tanggal 7 April ini Ada juga salah satu Menteri yang juga Lagi sedang berada Di Kalimantan Timur Yang lagi melakukan Kunjungan lah gitu Nah yang salah Yang Menteri LHK kemarin Baru saja mengunjungi Titik 0 Titik 0 IKN Nah Bapak sendiri Sebagai orang yang dulu Saya ingat sekali dulu Pak Aji adalah salah satu yang Kekeh memperjuangkan Harus di Kaltim Harus di Kaltim Harus di Kaltim Pokoknya Kaltim paling keren Saya bangga sekali Memberitakan itu Dan saya pun beberapa kali Sebagai pembicara di Bapak Nas Ya Sampai gitu Itu menurut Bapak Sekarang gimana Perkembangannya Pak Anak Bapak ini ya IKN ini Pak Ya jadi Update-nya bukan begini Sampai pada hari ini So must go on So must go on Sampai pada hari ini Progresnya Ongoing progres Proses Dan Sampai pada hari ini Kan malah Jokowi Pak Presiden Tetap Tidak ada Keputusan Presiden Yang mengatakan Membatalkan IKN itu Siap Nah artinya Ada indikasi-indikasi Bahwa IKN ini akan tetap Terus berjalan Di beberapa titik Di penajam Pasir Utara Maupun di Kota Kartanegara Siap Nah salah satu indikasi Itu kan ada Selalu saja kita Kedatangan Menteri Yang pada akhirnya Mau meninjau titik nol Mau meninjau Persiapan-persiapan Groundbreaking Itu Dan lain-lain Dan lain-lain Nah saya menyadari Bahwa Insya Allah Progres IKN itu Rasa-rasanya Sepemahaman saya Itu berjalan Sebagaimana mestinya Walaupun tidak Hingar-bingar Oke Mengapa begitu Karena kalau misalnya Negara juga Hingar-bingar Menjelaskan persoalan Pemindahan IKN Sementara kondisi Keuangan negara Kita juga Tidak dalam keadaan Bagus Siap Kemudian kita Masih bergelut Dengan nyawa Efek daripada COVID Bergelut dengan Persoalan ekonomi Siap Menjadi tidak elok juga Kita mengekspos Pemindahan Ibu Kota Yang dalam tanda petik Sebenarnya Proyek Proyek Yang bisa Bukan dihentikan Paling tidak Digeser waktunya Dan memang kan Pemerintah Sudah menggeser Waktu itu Mestinya tahun-tahun kemarin Tapi begitu Kita dilanda COVID Terjadi Pelandaian Terhadap Rencana-rencana IKN Tapi Progresnya Sampai pada hari ini Tetap Ongoing Proses Pak Pertanyaan ini Sudah saya tanyakan Ke Pak Aji Ini beberapa kali Dan saya sudah Dapat jawabannya Beberapa kali Tapi sekarang Saya mau nanya Secara langsung Dan saya mau denger Jawaban Bapak Apakah masih sama Apa untungnya Ketika IKN di Kalimantan Timur Pak Rilis Bapak Nas Maupun Lembaga-lembaga Yang lainnya Nasional Maupun Internasional Banyak sekali Merilis Plus minusnya Bukan hanya Plus juga Kita Tidina Bobokan Dengan Kondisi-kondisi Yang Buayan-buayan Bangunan-bangunan Monumental Kemudian Infrastruktur Yang terakses Sedemikian rupa Ibarat Orang Bermimpi Begitu kan Tetapi Efek-efek Negatif Itu juga Tentunya Ada Nah Saya memahami Sampai pada hari ini Efek positifnya Itu jauh lebih banyak Daripada efek negatifnya Oke Cuman Memang Ini juga Sangat kental Sekali Dengan Perspektif Politik Karena Begitu IKN Ini kan Yang dipindah Itu adalah Pusat pemerintahan Bukan pusat bisnis Pusat bisnis Tetap aja Pulau Jawa Sekiu Jakarta Nah Begitu Tetapi Mau gak mau Suka gak suka Langsung Atau tidak langsung Begitu IKN Itu pindah Di Kalimantan Timur Itu dengan sendirinya Pusat bisnis Juga akan Bergeser Oke Pelang-pelang Ya Itu otomatis Drivennya Begitu Ikutannya Jadi Pada saat kita Secara fisik Terjadi pemindahan Istana negara Kementerian Lembaga Kendutaan besar Dan lain-lain Efek Daripada Ikutan bisnis itu Dengan sendirinya Akan muncul Karena memenuhi Sandang pangan Perumahan Kurang lebih 1,5 juta orang Yang akan Pindah ke Kalimantan Timur Sampai 2 juta orang Itu kan Mau gak mau Sudah berbicara Tentang Kebutuhan ekonomi Dan bisnis Siap 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 Jadi Sangat luar biasa Efeknya Oke Oke Nah itu teman-teman Yang masih ragu-ragu Yang kayak Anak-anak yang baru tahu Setelah pandemi Ya cuman 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 begini Bos Skill sumber daya manusia Kita juga harus ditingkat Nah itu Jadi supaya Kita tidak menjadi Penonton Di daerah IKN Yang notabene Daerah kita Nah siap Mengapa Karena mereka-mereka yang datang itu Pasti memiliki skill tinggi Skill tinggi Terutama saudara-saudara kita Yang berasal dari Pulau Jawa Pulau Jawa Jadi itulah sebabnya Saya Kebetulan Di Penajam Pasar Utara itu kan Sebagai Salah seorang tenaga ahli Pemerintah Kabupaten PPU Oke Nah kami sudah memang Menyiapkan blueprint Mengenai Sumber daya manusia PPU itu dalam Menghadapi IKN Oh suara Luar biasa Jadi sekarang Target kami Ada 10 ribu orang Pemuda-pemudi Penajam Pasar Utara Yang berKTP Penajam Pasar Utara itu Siap Memiliki sertifikasi khusus Oke Yang akan siap terjun Ke lapangan Dan kawah candera Di muka IKN itu Siap Siap Jadi kita menyiapkan Ada tenaga Tenaga ahli yang ber Ada tenaga kerja Yang ahli Alat-alat berat Oke Siap Kita menyiapkan Tenaga kerja Yang ahli Di dalam Pemasangan Dan pemeliharaan AC Wah khusus Pak ya Ada tenaga ahli Yang pada akhirnya Semua lembaga Kementerian Kedutaan Besar Butuh sopir Oke siap Yang bersertifikasi Siap siap Yang sopir yang memiliki Pemahaman bahasa Inggris bagus Oh siap Tapi gajinya gede bos Siap siap Siapa yang gak mau Kementerian soalnya Nah itu Jadi ini harus kita siapkan sekarang Nah kami bekerja sama Dengan BLKI Balikpapan Bekerja sama dengan BLKI Sama Rinda Siap Itu hari ini Sudah ada 1.018 orang Tenaga kerja Yang By name By certificate By skill Siap bekerja Hari ini pun IKN Hari ini pun IKN di Penajang Pasir Utara Sudah ada 1.018 orang Oh siap Dengan berbagai macam keahlian KTP PPU Pak ya itu Pak ya KTP PPU Dan 2024 itu target kami 10.000 orang 2024 Sekarang 2024 itu kan era pemindahannya Oh ya siap Siap Dan kami memiliki tenaga kerja 10.000 orang Siap Siap Yang memiliki keahlian spesifik Oh yang Jelas gitu Pak ya Yang jelas dan memang Siap Memiliki sertifikasi dan memang kita setting dari sekarang Oh luar biasa Jadi Itu dalam rangka kami Menginginkan bahwa Tidak ada lagi putra-putra daerah kami di PPU itu yang menganggur Karena Tidak punya skill Tidak punya skill Oh siap Siap Nah gini Harusnya yang diapresiasi Jadi sebelum Dan itu kita Semua nama Semua sertifikat itu kita serahkan kepada Kementerian Bapak Nas Dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Oke Jadi itu prioritas Jadi begitu ada bangunan-bangunan gedung Membutuhkan eskalator berat Itu Sudah tinggal dipanggil Tinggal dipanggil aja Iya dong Ngapain kita hanya untuk memasang AC Membersihkan AC Harus impor dari Jakarta Surabaya Iya iya betul Bodok kali kita Gitu kan Di PPU banyak bah Nah di PPU banyak bang Satpam Sopir Kemudian Katering-katering Oh siap betul 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 Di semua Kementerian Lembaga itu Pasti ada kantin bos Dan itu kantin itu harus bersertifikasi ISO Hygienisnya Siap-siap Cita rasanya Dan itu kita Sudah kita siapkan sekarang Siap luar biasa Sedetail itu loh teman-teman Jadi gak mungkin batal Iya Insya Allah Insya Allah tidak batal Pak ini tadi soal ngomongin Sedikit lagi nih Pak Kita ngomongin soal Bagaimana membangun SDM gitu Pak Saya pernah denger sebuah ungkapan Pak Lebih baik Membangun manusia Daripada membangun Sumber daya manusia Katanya kalau Membangun sumber daya manusia itu Hanya menjadi Pasokan bagi Pemilik modal Gitu Pak Kalau membangun manusia Membangun manusia Sebagai manusia Gitu Pak Jadi Apa ya Ini terlalu Tapi gitu Saya mau denger pendapat Bapak ini Pertama kita harus membedakan Aku agak bingung ya Bagaimana membedakan manusia Dengan sumber daya manusia Nah ya Jadi Itu terminologi Terminologi yang harus terang-bener Yang dimana letak bedanya Siap Katanya kalau sumber daya manusia itu Pak Dia adalah Manusia yang diciptakan Untuk memenuhi kebutuhan Pemilik modal Enggak lah Enggak sebegitunya lah Itu terminologi salah itu Yang dimaksud sumber daya manusia itu adalah Potensi daripada seseorang Yang sebagai manusia itu Yang bisa terus Bisa kita kembangkan Bagaimana cara mengembangkan pendidikannya Siap Bagaimana cara mengembangkan kesehatan yang baiknya Makanya di dalam negara itu ada ukuran IPM Indeks pembangunan manusia Oke siap Jadi sebenarnya Manusia itu berbicara secara total Tetapi pada saat kita berbicara Itu saya dapat Saya dapat Apa sih bedanya antara Manusia Ini manusianya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tubuh yang disebut dengan tubuh Siap Nah pada saat saya berbicara Berapa tinggi tubuh Anda Berapa berat badan Anda Anda menjawab Tinggi saya 165 cm Berat badan saya 75 kg Itu disebut dengan sumber daya manusia Kalau berat badan Anda Penghasilan mereka Oke Itu tiga komponen di dalam Indeks pembangunan manusia Oke luar biasa Ini lengkap sekali Ini kuliah satu semester Kuliah satu semester Saya DO BTW Kuliah satu semester Jadi ada tambahan ilmu pengetahuan di kelas ya Siap Siap Jadi lengkap sekali Jadi dari ngomongin IKN Ngomongin Apa nomornya Jadi ini omongannya tujuh penjuru angin nih Untung-untung Dia gak bertanya Ini apa Film Marvel yang terakhir Karena sudah selesai Endgame kan Siap Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sekali ini Dengan Pak Haji Karena beliau Waktu juga ya Yang akhirnya harus Memisahkan kita Nanti akan ada suara azan masuk ke sini Oke Jadi kita harus akhirnya Terima kasih banyak Sekali lagi Pak Haji sudah hadir disini Terima kasih banyak Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman Disini yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Terima kasih Nama saya Rusdi Dan Pak Haji Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh